Pasca libur panjang Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah, pelaksana tugas Bupati Tabalong Soni Alfianor lakukan inspeksi mendadak di Rumah Sakit Haji Badarudin Kasimaburai. Hal itu guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal. Sidak kali ini juga menyoroti kedisiplinan aparatur sipil negara di Rumah Sakit Umum ini dan memastikan kesiagaan dokter dan ketersediaan obat di Rumah Sakit. Namun hasil sidak hari pertama masuk kerja ini, Soni tidak menemukan ASN yang bolos atau tidak berhadir tanpa memberi keterangan. Sementara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Kasim, Dr. Mastur Kurniawan mengatakan, hari pertama masuk kerja ini layanan poli sudah beroperasi seperti biasa, seperti poli jantung, THT, dan poli gigi. Mas Tur juga menambahkan, sesuai undang-undang nomor 53 tahun 2010, jika dokter atau ASN tidak bisa masuk kerja, maka diharuskan mengajukan izin secara tertulis dan memberi alasan yang jelas.